Penjaga gawang timnas Indonesia U16, Andrika Patirahman bernapsu menjuarai Piala AFF U16 2022. Ia pun berjanji akan tampil all-out di partai final. Pada laga puncak, timnas U16 akan menghadapi Vietnam. Goyah tersebut bakal digelar di Stadion Maguharjo Sleman pada hari Jumat 12 Agustus 2022. Indonesia terakhir kali menjuarai Piala AFF U16 pada tahun 2018. Ketika itu, sekuat Garuda Asia berhasil mengalahkan Thailand dalam partai final yang berlangsung di Stadion Gloros Delta Slemanjo 11 Agustus 2018. Timnas Indonesia U16 menang 4-3 melalui obak adu penalti. Sebelumnya, skuad Garuda Asia dan Thailand bermain imbang-imbang 1-1 di waktu normal Sebelum bertemu di Vertevinang, timnas Indonesia dan Vietnam sudah bentrok di bebak penyisihan grup A Piala AFF U16 Ketika itu, pasukan Bumas Sakti berhasil keluar sebagai pemenang Timnas Indonesia menang dengan skor 21 dalam laga yang berlangsung di Stadion Mabuharjo pada 6 Agustus 2022 Skuad Garuda Asia sempat tertinggal dulu lewat penalti Nguyen Chompong pada menit 41 Timnas Indonesia U16 kemudian membalikan keadaan lewat Arkan Putra pada menit 51 dan Muhammad Nabil Ashura pada menit 55 Timnas Indonesia berhasil melaju ke bebak penal Piala AFF U16 Usai menyingkirkan Myanmar, sementara Vietnam mengalahkan Thailand Timnas Indonesia menang atas Myanmar dengan skor 65 lewat adu tostosan Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal Sedangkan Vietnam tak sampai melalui bebak adu penalti untuk menaklukkan Thailand Dalam waktu normal, tim Asuhan Nguyen Chompong Tuan menang 2-0 Selamat menikmati